Hal itu kan akan melihat fakta, kalau ditinggalkan tidak fakta, fakta dan fakta hukum di persidangan. Dalam konteks hukum itu pasti akan ada dua pandangan terhadap satu fakta itu kan. Kalau saya lihat kan pandangan-pandangannya itu yang satu sisi, kok ini korban daripada ini kok tiba-tiba dihukum. Korban pelecehan seksual kok malah dihukum. Kok malah dihukum. Apa yang dinilai di dalam peninjauan kembali itu pasti harus ada bukti baru ya. Terobosan-terobosan seperti itu, itu sebetulnya perlu atau tidak. Kenapa dalam kasus baik Nuril ini kesan bahwa terobosan hukum kok tidak ada gitu. Nah jadi mekanismenya tetap mekanisme, mekanisme hukum. Tapi disini ada alas memaaf sehingga tidak dihukum misalnya. Secara teori maupun perundang-undangnya sudah disediakan. Alatnya itu. Apakah kalau nanti presiden memberikan amnesti bukan pukulan bagi hakim? Kalau bagi hakim selama ini tadi yang ITE tadi itu merepotkan atau tidak? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker.medcom.id Sobat Medcom, kasus baik Nuril menjadi perhatian yang sangat luas di masyarakat. Beberapa mengatakan bahwa ada prosedur yang aneh dari kasus ini dan menganggap bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tetapi apakah betul seperti itu? Apakah proses-proses penolakan peninjauan kembali di Mahkamah Agung sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? Nah, inilah kali ini saya ajak Sobat Medcom untuk berbicara dengan pucuk pimpinan lembaga Komisi Yudisial kali ini. Nah, ikuti perbincangan selengkapnya bersama saya. Sobat Medcom, bersama kita sudah hadir Ketua Komisi Yudisial Jajah Ahmad Jayus. Pak Jajah, Assalamualaikum Pak Jajah. Assalamualaikum. Ini kita akan berbicara tentang kasus yang heboh saat ini. Dua peristiwa besar yang menyangkut dengan Hakim Mahkamah Agung. Pertama adalah penolakan peninjauan kembali untuk Baik Nuril. Lalu kedua, ada beberapa saat yang lalu adalah pembebasan Syafruddin Temenggung dari hukum oleh MA. Ini kan orang kemudian berpikir, loh yang satu ini menyangkut rakyat kecil kok malah dihukum, PK-nya ditolak, sementara yang satu dibebaskan. Bagaimana menurut Pak Ketua? Ya, tentunya dalam semua proses hukum ya, tentunya Hakim itu kan akan melihat fakta, kalau ditingkat judek fakti, fakta dan fakta hukum di persidangan. Yang mungkin perbedaan itu akan beda kalau orang melihat hanya dari pemberitaan yang umum-umumnya saja. Sedangkan Hakim itu akan mempertimbangkan dalil, kemudian alat bukti, kemudian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melalui dalil alat bukti itu, kemudian Hakim punya sikap. Bagaimana dia sikap terhadap alat bukti, bagaimana terhadap dalil yang bersesuaian dengan alat bukti, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di situ Hakim akan melihat fakta hukum itu, kemudian dia memutus sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan pandangannya yang terungkap di persidangan. Kemudian kalau seandainya itu perkara itu sampai banding, maka di banding masih tingkat judek fakti akan melihat fakta-fakta itu. Di tingkat makam agung, itu judek yuris. Yang dilihat itu apakah penerapan hukum di tingkat judek fakti itu sudah sesuai dengan atau tidak. Nah, sehingga kadang-kadang disinilah yang seringkali muncul, kalau saya amati perbedaan pandangan publik dengan putusan itu, kadang-kadang apakah publik itu sudah tahu tentang fakta hukum yang ada di persidangan itu. Nah, kemudian kalau itu sudah sampai tingkat judek yuris, katakan misalnya dalam kasus baik Nuril maupun kasus Syaripudin Temunggung, itu apakah mereka sudah baca putusan tingkat, apa dasar pertimbangannya. Nah, kemudian tentunya pandangan-pandangan hakim di satu sisi, ini sudah menjadi suatu hal yang pandangan umum, dalam konteks hukum itu pasti akan ada dua pandangan terhadap satu fakta itu kan. Nah, tergantung nanti hakim itu terhadap fakta-fakta dan fakta hukum itu, bagaimana dia menulai, menilai. Nah, ketika penilaiannya itu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya, maka tentunya putusan itu harus kita hargai, harus kita hormati gitu kan. Apapun bentuknya. Terjadi perbedaan pandangan, bisa iya, bisa tidak gitu kan. Dan itu lumrah dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia hukum, apalagi dalam dunia penegakan hukum. Ya, termasuk kasus baik Nuril juga itu ya. Termasuk kasus baik Nuril, tergantung sisi. Kalau saya lihat kan pandangan-pandangannya itu yang satu sisi, kok ini korban daripada ini, kok tiba-tiba dihukum. Korban pelajahan seksual kok malah dihukum. Malah dihukum. Tapi disesuaiin, ini yang dipersoalkan adalah kasus undang-undang IT-nya gitu kan. Nah, jadi mana yang tepat ini? Ini proses undang-undang IT-nya. Tapi perkara ini, pidana ini, nggak mungkin muncul kalau nggak ada ini harganya. Nah, tergantung nanti itu melihat bagaimana realitas itu. Dilihat oleh hakim, sepanjang hakim itu tidak dipengaruhi oleh unsur apapun juga, maka kita harus hormati, harus kita hargai. Nah, kalau nanti ada pelanggaran etiknya, misalnya ada informasi, oh hakimnya karena ini, karena ini, karena itu, dan sebagainya, ya silahkan dilaporkan oleh komisi. Nah, selama ini sudah ada informasi soal itu? Atau memang clear? Kalau di media-media sosial kan banyak yang mengkritik putusan itu. Tentunya kayak... Aktivis perempuan malah ya. Aktivis perempuan kayak... Pertama, kayak punya kewajiban harus menjaga ke luar mertabat hakim. Yang kedua, kalau itu ada pelanggaran, maka kode etik itu ditegakkan. Nah, selama belum ada pelanggaran kode etik yang bisa kita sikapi, ya putusan itu harus kita hormati. Putusan itu harus dihormati. Termasuk statement misalnya ada dari Komunas Perempuan yang menyebut bahwa ternyata pengadilan kita, peradilan kita belum mengakomodasi mereka-mereka yang mencoba untuk melawan pelecehan seksual. Atau kekerasan terhadap perempuan. Menurut penilaian seperti ini. Ya, itu wajar-wajar ya, karena gerakan terhadap, apa namanya, hak perempuan. Hak perempuan atau isu-isu gender gitu kan, seringkali menyuarakan hal-hal yang demikian. Itu wajar. Mereka menyuarakan itu, tetapi tadi ada titik pandang yang berbeda, tinggal kita lihat nanti dalam putusan, dalam persidangan, fakta hukumnya, itu bagaimana. Ya, ya. Tapi apa yang dinilai di dalam peninjauan kembali itu pasti harus ada bukti baru ya? Kalau di dalam PK, di kita itu memang berbeda dengan misalnya di Belanda, di Belanda itu yang bisa PK itu hanya, kalau tidak salah ya itu hanya ada novum atau bukti baru. Bukti baru novum ya. Yang belum pernah diperiksa di tingkat Yudepakti. Nah, kalau di kita selain ada novum juga dimungkinkan ada kekiruan yang nyata. Kekiruan yang nyata. Kenyata dari Hakim, nah itu bisa menjadi alasan untuk PK. Nah, baik Nuril, ini kan udah PK. Kalau yang Saripudin, temenggu, itu baru kasasi kan. Sehingga masih memungkinkan jaksa dalam hal ini mengajukan peninjauan kembali. Termasuk hak peninjauan kembali itu juga akhirnya dimiliki oleh... Semua pihak. Semua pihak ya. Di kita memang banyak terbosan-terbosan misalnya, dulu terhadap putusan bebas itu tidak bisa kasasi. Nah, di terobos, kalau seandainya putusan bebasnya bebas tidak murni, itu masih dimungkinkan bisa kasasi. Oke. Dan perkara pidana di terobos. Ya. Padahal kalau kita sakut normatifnya dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana, itu... Putusan bebas itu tidak bisa kasasi, tapi kita di terobos, itu dimungkinkan bisa kasasi. Nah, menurut Pak Ketua, Pak Jaja, terobosan-terobosan seperti itu, itu sebetulnya perlu atau tidak? Nah, tentunya yang sering kita singgung itu kan, apa namanya, hakim harus betul-betul menggali keadilan substantif. Keadilan substantif ya. Nah, ketika hakim itu menggali keadilan substantif, prosedur, struktur berpikirnya, penerapan hukumnya, atau penemuan hukumnya, juga harus benar. Tidak boleh tiba-tiba membuat suatu alasan yang tidak memiliki landasan filosofi, landasan sosiologis, landasan yuris yang tidak benar. Oke. Tetap harus memiliki landasan. Ya. Ketika dia menggali demi keadilan substantif, tetap harus memiliki landasan yang tepat. Nah, ketika tidak memiliki landasan yang tepat, maka dia sebetulnya sudah melanggar prinsip-prinsip bagaimana cara melakukan penemuan hukum. Ya. Atau re-finding itu. Ya. Nah, jadi ketika melakukan penemuan hukum, re-finding, dalam kerangka menggali hukum yang substantif, tetap harus melalui mekanisme ketentuan yang bisa diterima oleh logika ilmu pengetahuan. Ya, ya. Sambil minum, Pak Ketua. Ya. Tadi, apa namanya, terobosan keadilan substantif. Nah, dalam perkara baik nuril, apakah sampai kemudian tingkat PK, itu tidak digunakan? Kan tadi kan katanya relasi, ada relasi antara bahwa, oke, baik nuril memang sedang diproses dari sisi undang-undang ITE. Tetapi kan itu antara satu peristiwa dengan satu peristiwa yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Ya, betul. Nah, di situ kemudian kita berbicara tentang keadilan substantif, terobosan hukum. Nah, kenapa dalam kasus baik nuril ini, kesan bahwa terobosan hukum kok tidak ada gitu? Kalau saya baca di media ya, yang satu, ini muncul undang-undang ITE karena ada kasus pelecehan. Ya. Nah, kasus pelecehan itu, tetapi di satu sisi ada juga yang berpandangan, kenapa kasus pelecehannya itu tidak dilaporkan. Nah, pasti ketika dua pandangan ini akan disatukan, tidak bisa-bisa bersatu itu. Karena titik tumpunya berbeda. Yang satu, hanya tok undang-undang ITE, yang satu ada latar belakang pelecehan, yang satu, kenapa pelecehannya tidak dilaporkan. Nah, ini kalau diskusi tentang itu, pasti tidak akan diketemu. Kecuali kalau dua-duanya membahas tentang undang-undang ITE-nya, yang satu membahas pelecehannya, ini timbul ada pelanggan undang-undang ITE karena faktor pelecehan. Kalau berangkat titiknya yang sama, pasti ada solusi yang sama. Tapi kalau saya lihat, itu fakta yang ada, ini masing-masing berbeda, titik tumpunya gitu. Oh, titik tumpunya meskipun ada hubungannya. Masih ada hubungannya, tapi titik tumpunya berbeda. Titik tumpunya berbeda. Yang satu, misalnya yang punya pandangan berbeda itu, kenapa hakim itu tidak melihat latar belakangnya ini. Tapi di satu sisi dalam perkara misalnya undang-undang ITE-nya, melihat bahwa kalau seandainya ini, apa namanya, dibiarkan, nanti masyarakat akan sangat dengan mudah, apa namanya, menyebarkan melalui dunia ITE. Oke. Nah, kan titik tumpunya berbeda itu. Ada kutub yang ini untuk mencegah, misalnya. Nah, oleh karena itu, undang-undang sudah melarang Komisi Judisial dan Mahkamah Agung tidak boleh menyatakan benar salahnya satu putusan. Disitulah karena pasti akan ada perbedaan titik tumpu. Oh, jadi bukan mutlak ya? Bukan mutlaknya. Tetapi kalau misalnya para ahli lain sebagainya, silakan saja. Sebagai suatu dinamika diskusi, tetapi kayak, di situ kita harus menjaga, kita hormati putusan itu, kemudian kalau ada pelanggaran, baru kita tegakkan. Nah, tadi dalam konteks kaitannya dengan kasus baik Nuril, menjaga martabat hakim, kita berhadapan pada situasi kritik dari masyarakat bahwa hukum kita ini masih terlalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus baik Nuril dengan Safrudin Temenggung, meskipun dengan tidak apple to apple, dengan situasi yang berbeda, sering dikait-kaitkan seperti itu. Nah, dalam kacamata Pak Jajah, apakah statement itu masih berlaku saat ini? Tidak seluruhnya benar, karena misalnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, mana ada sekarang misalnya sekali berpejabat negara bisa mengelak daripada itu. Berarti kan tidak tumpul di undang-undang tindak pidana korupsi ya. Apalagi kalau kita lihat banyak OTT-OTT kan itu banyak penegang hukum juga kan. Sampai level yang paling tinggi sekalipun. Kita sudah tidak perlu saya sebutkan nama-namanya kan, sampai level yang paling tinggi juga kena undang-undang tindak pidana korupsi. Terhadap kasus-kasus itu, ada gium itu kurang pas. Tetapi memang dalam kasus-kasus itu kadang-kadang mungkin saja dalam perkara-perkara tertentu orang merasakan, kok ini kalau yang tidak punya kekuatan atau kekuasaan, seolah-olah gampang prosesnya gitu kan. Tetapi kepada orang yang punya kekuatan dan kekuasaan, seolah-olah agak lambat gitu kan. Nah, orang seringkali merasakan itu, tinggal itu bisa dijawab oleh penegang hukum, bahwa tidak semua dalam proses penegakan hukum itu mudah mencari alat bukti. Jadi tidak bisa digebiah uya atau tidak boleh bisa disamaratakan tergantung kasusnya juga. Nah itu sebetulnya bagaimana cara mengatasinya? Apakah memang untuk kasus-kasus yang kecil itu sebaiknya diselesaikan tidak harus selalu dengan mekanisme hukum? Ya, kayak sebetulnya dengan dulu ketika ketua DKPP-nya Pak Jimli Asidik, Prof. Jimli Asidik, dengan MPR dan kita, telah mengadakan semacam suatu gerakan atau dorongan, bahkan melalui seminar-seminar, diskusi-diskusi tiga lembaga negara itu ya, MPR, Komisi Industrial, kemudian di KPP, kita mendorong agar bagaimana kita bisa mencegah terjadinya tindak pidana. Yaitu dengan mendorong bagaimana penegakan etik. Penegakan etik? Nah, penegakan etik. Kalau itu beyond ya? Ya, ketika penegakan etik itu lebih dikencangkan misalnya, terhadap semua pejabat-pejabat negara, atau terhadap semua masyarakat, maka tidak semestinya proses itu sampai bisa pidana. Cukup ditegakkan etik, maka pelanggaran pidananya itu bisa berhenti. Misalnya, contohnya misalnya, di hakim itu tidak boleh bertemu pihak. Kalau kayak misalnya punya kewenangan menyedap langsung misalnya, kita tidak pidananya, tetapi misalnya ini hakim yang bertemu pihak. Maka ketika hakim akan berjanji, oh udah, Anda bisa dibebaskan, tetapi harus ngasih uang sekian miliar misalnya. Tapi ketika bertemu dengan pihak yang sudah nggak boleh, KAYE menemukan itu, maka dekat itu. Jadi dari hulunya sudah dicegah dulu. Sudah dicegah. Jadi ketika akan ada transaksi pemberian sesuatu, karena dia sudah melanggar kode etik bertemu pihak, maka dia sudah dikenakan sanksi oleh KAYE. Atau apapun namanya nanti, gitu kan. Kalau setelah nanti, kalau Pak Jimi mendorongnya bagaimana penguatan pada Komisi Judisial itu, agar semua pejabat-pejabat negara itu, ini pintu masuknya sudah ada, Komisi Judisial ada di dalam Undang-Undang Dasar, bagaimana semua pejabat negara itu, etikanya dijaga, dan ditegakkan etikanya, sehingga tindak pidana itu tidak terjadi. Ada keundangan lebih yang dimiliki oleh KAYE, gitu misalnya. Ya, Pak Jimi arahnya ke sana memang. Apakah nanti namanya Komisi Judisial, atau Dewan Judisial, atau Dewan Etik, dan sebagainya itu tergantung. Tapi yang jelas harus merubah Undang-Undang Dasar dulu, kan. Tidak mungkin untuk waktu itu sekarang merubah Undang-Undang Dasar, kan. Artinya kan berarti, tapi proses itu masih berjalan, apa nggak? Nah, kemarin Pak Jimi negur saya ketika bertemu di Medan, ya tolong itu dikonkretkan dengan MPR, katanya gitu. Oh, yang dulu pernah. Nah, yang dulu pernah. Kesepakatan itu. Nah, itu MPR nanti kan pasti akan bersidang. Ya, memang itu ada tab MPR tentang etika pejabat negara. Oke. Nah, dalam rangka mengimplementasikan itu, Pak Jimi punya gagasan bagaimana mendorong agar semua pejabat negara itu, si pengawas etiknya itu, dalam satu wadah, nah pintu masuknya bisa dari Komisi Judisial, tinggal nanti Komisi Judisial dirubah. misalnya menjadi badan etik atau apa, yang nanti juga keanggotaannya akan berubah tentunya, akan berubah struktur kelembagaan nantinya. Itu kan sebetulnya kan sudah pernah dicontohkan dengan sangat bagus oleh Pak Artijo Alkostar, ketika beliau menjadi Hakim Agung. Ya. Sebelum ada aturannya, tetapi Pak Artijo dengan sangat keras memperlakukan dirinya sendiri, untuk tidak bertemu para pihak, atau bersinggungan sama sekali dengan para pihak. Sekarang kalau secara formal, kalau Bapak datang ke pengadilan-pengadilan, maupun kepada Makam Agung, itu di tiap pintu tidak menerima kamu yang berkaitan dengan perkara. Oh, sudah ya. Sudah, itu formal ya. Itu sudah dianjurkan juga oleh KAYE ya? Ya, KAYE dalam setiap memberikan sosialisasi juga begitu. Dan di setiap pengadilan juga begitu. Nah, tetapi persoalan implementasinya yang butuh keseriusan, butuh pengawasan yang intensif, tentunya misalnya pengadilan kan paling tahu gitu kan. Tetapi sekarang dengan infrastruktur pengadilan yang, kalau mau masuk ke ruang-ruang pengadilan itu, harus pakai kartu dan sebagainya gitu kan, itu artinya sudah ada niatan dari sisi lembaganya, yaitu Makam Agung, agar potensi-potensi yang menimbulkan itu, itu sudah dicegah. Oke. Jadi upaya itu sudah dilakukan, tinggal bagaimana nanti hakim, meskipun faktanya kita juga masih menemukan, terus ada kemarin beberapa OTT terhadap hakim. Nah, terkait lagi dengan, kembali lagi dengan soal kasus baik Nuril, kan hakim BK-nya sudah memutuskan menolak BK seperti itu. Kayu sudah sempat menyelidiki, atau tidak ada kemungkinan-kemungkinan di Bali terhadap hakim-hakim yang memutus perkara ini? Ya, tentunya setiap ada putusan yang menimbulkan tanggapan dari publik yang begitu antusias, Kayu tentunya bergerak, mempelajari, bahkan saya juga sedang membaca putusannya, di mana letak titik persoalannya di situ. Tapi tadi, setiap fakta dan fakta hukum akan terlihat oleh orang, ketika membaca secara detail kasusnya dengan secara umum, itu pasti akan berbeda pandangan. Itu pasti ya, kita menghargai juga yang mengkritik, kita juga menghargai putusan Mahkamah Agung, toh, tidak setiap putusan itu pasti akan memuaskan semua pihak. Itu kan, itu sesuatu yang nista ya. Oleh karena itu, kalau saya katakan tadi, kalau itu memang ada pelanggaran kode etik, silahkan sampaikan kepada Komisi Judisiang, selain juga nanti mungkin Komisi Judisiang, dan secara sendiri menemukan apakah di situ ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Tetapi sekali lagi, kalau sudah menyangkut kewenangan hakim menjalankan independensinya, mempertimbangkan suatu fakta dan fakta hukum dengan dalil dicocokkan dengan alat bukti, kalau itu di tingkat PK dan kasasi, apakah ada hukum, ada kekeluan hakim, apakah ada penerapan hukum yang keliru, itu harus kita hargai sebagai suatu proses yang harus dilalui dalam suatu proses penegakan hukum di Indonesia. Selama ini ada kesulitan enggak sih, Pak Jajak, dari hakim untuk menerapkan, kan ini undang-undang ITE ini kan sekarang mulai banyak dikritik, di satu sisi dia mencegah orang untuk tidak sembarangan berlaku culas di media sosial, tetapi di sisi yang lain, dia menjadi semacam kayak dituduh menjadi pengganti pasal karet, seperti era Ardu Baru. Ya, diskusi ini bukan hanya ada kasus baik Nuril ya, dalam berbagai kasus, bahkan saya ketika dalam satu diskusi juga, sudah ada, Pak Jajak itu kok undang-undang kayaknya terlalu luas ya katanya gitu. Nah, itu kan keundangan itu ada di DPR dan di pemerintah. Saya kira sangat baik kalau itu memang dicermati, apakah memang betul itu terlalu luas. Eksesif ya. Eksesif ya, gitu. Sehingga, masa sih hanya ngobrol dikit aja kena pidana gitu kan, misalnya gitu kan. Walaupun kalau prinsip utamanya kan, kalau berdasarkan konteks norma agama misalnya, ngomongin orang kan enggak boleh. Ya, gibah itu kan. Ghibah itu kan. Kalau di Islam ya. Ini WA-WA-an atau main elektronikan gitu kan, ngomongin orang lain. Kan udah gibah, enggak boleh sebetulnya. Nah, prinsip itu juga harus dipahami oleh masyarakat. Bahwa ketika ngomongin orang lain, itu enggak boleh. Tidak hanya dalam bentuk fisik ngomong langsung begini, tapi juga melalui media elektronik juga enggak boleh. Itu harus dipahami dulu oleh setiap anggota masyarakat. Masyarakat menganggap, wah itu kan perkara kecil sebetulnya. Kenyakan kan seperti itu. Dibanding dengan misalnya perkara korupsi, perkara pembunuhan gitu. Prinsip dasarnya dulu ya. Prinsip dasarnya harus dipahami. Karena sering kita menyepelekan misalnya, orang yang mencuri, oh hanya mencuri sesuatu yang tidak berharga. Tolong dibebaskan. Padahal yang namanya mencuri, sekecil apapun juga kan. Iya, betul. Prinsip dasarnya itu. Nah, bagaimana caranya kalau ini orang yang enggak mampu, jangan dihukum dong. Atau hukumnya hanya... Hukumnya nenek. Nenek-nenek. Hukumnya, kalau begitu hukumnya kenapa? Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, tahunan. Nah, hakim dimungkinkan, apakah ada alasan pemaaf di situ? Alasan pemaaf. Jadi mekanismenya tetap mengeliru mekanisme hukum. Tapi di sini ada alasan pemaaf sehingga tidak dihukum misalnya. Tetap, dan itu secara teori maupun perundang-undang sudah disediakan. Alatnya itu. Jalannya lah. Jalan, jangan sampai kita menuntut, oh itu orang kecil, enggak boleh dihukum. Jangan. Tetapi ada alasan pemaaf. Dia, kan dalam ilmu hukum juga, ketika orang mencuri karena kebutuhan, ketika orang mencuri karena sifat dan sikap, gitu kan, berbeda hukumannya. Yang satu ada alasan pemaaf, yang satu tidak bisa dimaafkan. Tergantung buktinya seperti apa dan faktanya. Nah, masuknya tetap harus dari pintu itu. Oke. Nah, sekarang kan pintu itu juga masih disediakan bagi baik Nuril. Ini kita bicara keadilan ya. Yaitu apa yang disebut dengan amnesti dari Presiden. Apakah Pak Jajah melihat amnesti ini kan dimungkinkan juga? Apakah ini juga menyebut tadi masih masuk dalam bagian pintu itu? Dan apakah kalau nanti Presiden memberikan amnesti bukan pukulan bagi hakim? Nah, saya sudah punya pandangan ya. Tetapi tentunya ini karena ini masih dalam proses, saya tidak akan memberikan pandangan yang ke publik. Karena etika sebagai pejabat negara tidak boleh mencampuri kewenangan yang akan dilakukan oleh pejabat negara lain. Oke, jadi itu sepertinya... Kalau nanti setelah ini ngobrol boleh lah. Tapi sebetulnya sudah ada ya pandangan Pak Jajah. Pandangan saya sudah tahu. Secara normatif maupun secara politis sudah punya gambarnya arhannya kemana. Oke. Kalau bagi hakim selama ini, yang ITE tadi itu merepotkan atau tidak? Saya belum tanya kepada hakim, tapi pernah ada penegak hukum yang lain mengatakan Pak Jajah ini rupanya perlu ditinjau ulang katanya gitu ya. Karena ini terlalu luas. Kita repot dalam penegakannya katanya gitu. Oke, jadi sempat ada beberapa ya yang merasa kerepotan. Walaupun itu mungkin keluarnya sifatnya pribadi bukan kelembagaan ya. Tapi itu sempat dikeluhkan. Kalau yang kelembagaan belum ya? Kalau kelembagaan kan belum. Di KYD ini belum ada ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Jajah atas waktu yang kita berikan. Menarik sekali sebetulnya Sobat Medkom. Tetapi nanti kita tunggu seperti apa kasus baik Nuril ini akan bermuara. Dan setelah itu mungkin kami akan mengetuk pintu Pak Jajah lagi untuk mengicarakan tadi yang masih rahasia tadi pandangan. Etik-etik bukan rahasia. Karena ada persoalan etik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat menghormati semua proses hukum dan prosedurnya sudah ada. Maka kita akan menunggu saja. Terima kasih Pak Jajah. Nah jangan lupa like, subscribe, kemudian share video-video kami Medkom.id di Youtube Medkom.id maupun di Facebook Medkom.id. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.